Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Vector Logo dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSRW Nah, di video kali ini gue akan unboxing velg lagi Nah, cuman kali ini kita akan unboxing velg casting dari HSRW Sebenernya bisa dibilang bukan velg baru sih Cuman velg-velg ini tuh velg yang sangat banyak diminati Jadi kita bisa dibilang restok ulang Nah, gue akan langsung review Gak banyak sih, cuman ada 4 model hari ini Langsung aja kita lihat velg-velg apa saja Dan bisa dipasuk ke mobil apa saja Ini dia, unboxing HSRW Oke boy, untuk yang pertama udah gue siapin Ini di samping gue adalah HSR Briskette Dengan spesifikasi ring 16 Dengan lebar 7 bagian depan Dan lebar 8,5 di bagian belakang Nah, untuk offsetnya sendiri Bagian depan ada 40 dan bagian belakang sebesar 35 So, kalau misalnya dimasukin ke dalam mobil Harusnya dia posisinya sama nih Bagian depan dan bagian belakang Oke, kita akan bahas sedikit tentang desainnya Kalau misalnya ngomongin masalah desain Gue berani jamin lah Kalian pasti udah sering banget ngeliat velg ini Dan ini juga memang salah satu bestseller dari HSRW juga So, makanya kita datangin kembali Jadi bagi kalian yang pengen Ganti tampilan mobilnya dengan velg Briskette ini Kalian harus langsung datang ke toko Setempat lah, terdekat daripada kalian Nah, si Briskette ini berada di double PCD Yang dimana dia bisa menggunakan PCD 4x100 dan juga 4x114 Ada di atas ini beberapa pilihan mobilnya Agia, Brio, Citycar, Avanza, Xenia, dan lain-lain Itu bisa dengan PCD 4x100 atau 4x114 Nah, untuk modelnya itu Dia ini adalah termasuk golongan Yang disebut dengan velg celong Jadi dia posisi baut rodanya itu ada di dalam banget Nah, ini di sini bagian celongnya Ini bagusnya itu karena dia lebar Jadi bagusnya itu dengan menggunakan ban yang agak-agak gemuk sedikit gitu kan Jadi kalau misalnya Contohnya nih ya Kalau misalnya ini dipakai di Brio Ini bisa gue bilang pakai ban 20545 itu bagus banget Ya, 19550 Di bagian belakang pasti agak narik tuh Jadi dia bannya agak-agak narik kayak gitu Yaudah deh, nggak usah dibayang-bayangin Kalian bisa langsung aja datang ke toko terdekat HSR Wheel Official dimanapun Kalian bisa langsung fitting velg ini ke mobil kalian Boleh juga fitting bannya Jadi kalau misalnya bannya Wah, kayaknya kurang pas nih, terlalu narik Ganti ban yang lain Sampai ketemu yang cocok Nah, untuk warnanya sendiri Blisket sendiri ini dia sebenarnya gold Cuman di lipsnya ini machine Warna machine kayak gitu Silver gitu loh V-silver lah ya Cuman kalau bahasa tekniknya itu machine Ya kan? Nggak ngerti gue Kenapa seperti itu Ya, begitulah pokoknya Nah, kalau untuk finishingnya sendiri Menurut gue it's amazing Ya, velg casting Tapi finishingnya bisa oke banget Bukan hanya itu saja yang menarik Tapi, teman-teman bisa lihat Drop yang kita pakai Ini ada floating cap dari HSR Wheel Yang dimana dia Walaupun velgnya bergerak Dia akan tetap berada di posisi ini Tidak berubah Keren kan? Yaudah deh, langsung aja datang ke toko Yuk, kita langsung lihat Velg selanjutnya kira-kira apa ya Yuk, ini dia Untuk velg selanjutnya kita udah siapin Di samping kita ini sudah ada HSR Sukubah Kalau ini sih juga salah satu best seller kita sih Pertama ya, gue akan ngomongin Dari masalah warnanya dulu nih Warnanya ini black machine face Yang dimana, atau mungkin Kalau teman-teman biasa dengernya itu adalah velg two-tone Yang dimana black dan machine face Biasanya Ini biasanya loh ya Velg-velg dengan warna seperti ini tuh Sangat digemari oleh bapak-bapak Katanya sih Namun Dari survei gue juga sering Maksudnya Si Abli velg, si Bulu velg, segala macem Ya, kalau memang dia bapak-bapak Rata-rata memang lebih suka warnanya Two-tone seperti ini Kalau untuk modelnya sih Ini udah oke banget Ya, dia kokoh banget modelnya Dan dia memiliki step lips gitu kan Gak sih, ini satu Satu sih kayaknya sih Gak step lips ya Ini satu Satu step Nah, cuman yang gue suka itu adalah Dari lips ke si palang-palangnya ini tuh Kayak ada sedikit jarak Disini nih, ada sedikit jarak Tapi dia memiliki Sama gitu loh Ya Jadi dia kalau misalnya gue bilang Ini semi-concav Karena dia narik Dari ujung lips ini Agak masuk ke dalam Kayak gitu sedikit Nah Untuk speknya sendiri Ini ada di 5x114 Dengan Spek itu ring 16 Lebar 7 Dengan offsetnya 35 Nah, ini Mobil-mobil yang bisa dipakai Bisa ada di atas Teman-teman bisa langsung aja Datang ke toko-toko HSR terdekat Langsung fitting aja Langsung cobain ke mobil kalian Ya kan Kita buktikan Apakah benar? Velg tone ini sangat digemarin oleh bapak-bapak Oke, selanjutnya kita akan Lihat velg selanjutnya Nah, selanjutnya kita udah siapin Ini ada HSR Hiroshima Yang dimana ini juga salah satu best seller dari kita Nah, ini itu speknya di ring 16 Dengan lebar 7 Dengan offsetnya 35 Nah, untuk warnanya tersendiri Kita Kebetulan nih Kali ini nih Kita mendapatkan 3 warna yang berbeda Ada semi matte bronze Ada semi matte grey Dan semi matte black Nah Itu Nah, kalau untuk detailnya sih Menurut gue Ini udah finishingnya tuh The best banget ya Jadi Velg casting Tapi bener-bener Teman-teman bisa lihat disini Bronze-nya tuh bener-bener Nyala gitu kan Jadi kayaknya Masuk banget nih Untuk mobil Untuk mobil warna hitam Warna putih Warna apa lagi nih Warna kuning pun juga gue masih berani sih Ya kan Hmm Nah, untuk PCD-nya sendiri Dia available di ring Sorry, bukan di ring Dia available di double PCD Di 400 dengan 4x114 So, bagi teman-teman Dengan mobil spesifikasi yang ada di atas ini Kalau kalian mau rubah tampilannya Menjadi tampilan ini kan Kalau velg ini modelnya tuh tampilannya jadi Terlihat seperti racing gitu kan Lebih sporty Teman-teman bisa langsung aja datang ke toko Bisa fitting dulu Ya kan Ini yang paling penting Ya Paling penting banget Salah satu keunggulan HSR adalah Kita bisa memberikan fasilitas free fitting Buat teman-teman semua Jadi dengan beberapa pilihan model velg Teman-teman bisa nyobain dulu Satu persatu di mobil teman-teman Bukan hanya velgnya aja Tapi banyak pun juga bisa teman-teman fitting Mau pake Contohnya nih Ring 16 lebar 7 Mau pake 195-50 Bisa 195-55 Bisa 205-50 Bisa nanti tinggal disesuaikan Bagaimana nih tampilannya yang teman-teman suka Udah oke Udah seneng Udah Udah cocok banget Bayar Kalau belum Cari seperti sesuai yang teman-teman inginkan Jangan sampe Udah dateng Ganti velg Pas dirumah tuh kayak Kayak ada yang kurang nih Kayaknya bandnya kurang tebel nih Bannya kurang ini Bannya kurang itu Atau Kayaknya velgnya gak cocok nih Yang mobilnya Gini-gini segala macem Jangan sampe hal itu terjadi Oke Oke After this Gue punya sesuatu yang sangat spesial banget Ya Karena Dari tadi kita selalu mengeluarkan velg yang casting Setelah ini Akan ada satu Nyelip Satu line up dari HSR Forge Ini dia Ini dia yang paling spesial banget Di unboxing velg kita kali ini Di samping gue ini sudah ada HSR Original HSR Forge GT02 Yes Betul banget Ini adalah series kedua dari GT Dari GT series Ya kan Kalau kemarin kita udah keluarin GT1 Ada disini Dan sekarang ini adalah GT02 Nah Pertama Dari warnanya ya Ini tuh putihnya tuh glossy white Dipadukan dengan warna Ini jatohnya tuh Kalau misalnya di Mechanicalnya tuh Namanya tuh green window gitu ya Cuman ini kayak ijo stabil Iya ijo stabilo Jadi dari semua Velgnya ini Jadi dia ada beberapa Spot Contohnya di satu Jadi dia kayak agak diselang gitu Disininya putih Disini hijau lagi Disini putih Disini hijau Disini putih Disini hijau Dan di salah satu spokenya itu Dia full Hijau Di 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 dalam Groove nya gitu Ya Ini gue sih kebayang banget ya Kalau misalnya dipakai di mobil Dia jalan Velgnya warna putih Terus tiba-tiba ada ijo Ijo Nyala-nyala gitu Keren banget gak sih Kebayang Gue gak sabar banget sih Nanti Tapi nanti nih Kalau misalnya ada yang mau pasang ini Mudah-mudahan di sekitar Jabari Tabek Nanti pasti akan gue samperin Gue akan bikin video Tentang mobil yang mau pasang velg ini nih Ya kan Oke Lalu kita lanjut ke modelnya Kalau modelnya sendiri Ini menurut gue Keren Udah pasti lah ya HSR Forge HSR Wheel gitu lah Pasti keren Nah cuman yang paling Terlihat berbeda itu adalah Dari finishingnya ya Jadi finishingnya tuh Sangat-sangat rapi sekali Dan dia Agak semi-concave Ya Karena dia dari Dari lipsnya ini Dia agak masuk ke dalam Untuk hajar ke lubangnya Walaupun concavenya Gak terlalu dalam banget Dia cuman sedikit Terus kemudian Dia memiliki step lips juga Ini gue juga agak-agak Bukan agak-agak lagi sih Gue juga suka Gak tau kenapa nih Gue lagi keracunan Seneng banget Kalau ngeliat velg itu Dia memiliki step lips Jadi Satu Dua Gitu ya Dan dia Dari ujung lipnya ini Langsung ditarik Ini yang sangat-sangat Krusial banget Nah disini ada Emboss HSR Original Yang dimana menandakan Bahwa ini adalah Original desain dari HSR Wheel Lalu disini ada Forge Cara pembuatannya Forge yang pasti Dia akan lebih kuat Dan lebih enteng Dibandingkan casting Ataupun flow foam Lainnya Lalu selanjutnya disini ada GT02 Yang dimana ya Ini adalah nama Velgnya Oke Untuk speknya sendiri Dia ini ada di ring 16 Dengan lebar 7 Dengan offset itu Offsetnya itu 20 Coba kita cek Gue tadi Lupa-lupa inget Yes Offset itu 20 Dia ada di belakang disini Ada penjelasannya Nah untuk PCD nya sendiri Dia available Hanya di 4x100 Ini ya Brio Jazz Honda City Hatchback Honda City Biasa Terus Agia Yaris Swift Apa lagi Vios Apa lagi yang 400 ya Ada di bawah sini nih Di atas sini ada nih Banyak nih pokoknya Dan Sangat Dengan berat hati Gue harus menyampaikan Velg ini Hanya ada satu set So Kalau memang kalian berniat Meminang velg ini Untuk mobil kesayangan kalian Langsung hubungi Instagram HSR Wheel HSR Original HSR Force Atau kalian bisa langsung Telepon ke toko Terdekat dari Kota kalian Ya Langsung booking sekarang Langsung pasang Nanti gue samperin Gue pengen banget Ngeliat hijaunya ini tuh Kalau lagi di jalan raya Seperti apa Oke boy HSR Force GT02 ini Menutup video Unboxing kita kali ini Hmm Lumayan ya Ada beberapa pilihan-pilihan Dan yang pasti Jangan lupa Ya ini kita udah mulai masuk Musim hujan Selalu cek kondisi Kendaraan roda anda Jangan sampai Ban anda sudah habis Atau segala macemnya Harus dicek Jangan sampai Kekurangan angin juga Jangan sampai Kelebihan juga Itu yang paling penting Jangan sampai ada bocor Tapi kita gak tau Karena akan mengganggu Ketika di perjalanan GT02 ini Sangat-sangat Apa ya Memalingkan pandangan Memalingkan perhatian Gimana menurut kalian Gue di Resonodiri Jangan lupa Ingat perang ingat Hai saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton